bismillahirrohmanirrohim kita hari ini berlatih mencari rataan hitung itu pada pertemuan ke 13 pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan ataupun sudah ada materi terkait dengan mencari rataan hitung dengan 3 metode yaitu metode biasa metode simpangan rata-rata kemudian yang ketiga metode coding atau step deviation kemudian hari ini kita berlatih dengan soal pada minggu lalu minggu lalu ada soal, ada tabel data berkelompok yang kita cari, yang kalian cari itu dengan metode biasa hari ini sedikit review dan kemudian melanjutkan penggunaan dua metode yang berikutnya ini metode biasa, ini rumusnya x bar sigma f i x i dibagi dengan sigma f kalian sudah mencari, ini hasilnya kemarin 34 tapi tidak salahnya untuk hari ini kita coba kembali mengisi tabel ini x i itu adalah nilai tengah interval kelas berarti nilai tengah untuk setiap intervalnya nilai tengah dari interval 21-25 jadi cara jari yang seperti ini kemudian untuk yang interval pertama 21 batas bawahnya ditambah dengan batas atasnya 25 dibagi 2 sehingga dapatnya 23 jadi disini kita isi 23 kan kemudian di bawahnya sama 26 ditambah 30 dibagi 2 28 lebih mudah lagi kita hanya tinggal menambahkan 5 saja karena panjang kelasnya adalah 5 jadi 23 tambah 5 28 28 tambah 5 33 kemudian 33 ditambah 5 lagi jadinya 38 kemudian 38 tambah 5 43 dan seterusnya sampai dengan 48 nah itu nilai tengahnya kemudian untuk kolom yang keempat ini f i kali x i yaitu 2 dikali 23 46 ini kita pindahkan saja yang sudah cari seperti ini 23-24 yang untuk yang baris kedua 200 224 ya kemudian 297 kita percepat saja ya nah ini adalah hasil perkalian f i dikali x i ya kemudian berikutnya kita membutuhkan sigma nya sigma dari frekuensinya adalah 30 ini kalau di jumlah 46 ditambah 244 ditambah 297 sampai dengan ditambah dengan 96 itu kita sudah cari hasilnya adalah 1020 nah dari sini kita masukkan ke x bar nya x bar atau rata-rata hitungnya rataan hitungnya adalah ya sigma f i x i yaitu 1020 dibagi dengan 30 ya maka kita dapatkan x bar nya adalah 34 nah ini rataan hitung dengan cara metode biasa nah ini kita sudah dapatkan minggu lalu ya pekan lalu ya sekarang kita lanjut ke metode 2 nah bagaimana metode 2 metode 2 ini metode 2 ini simpang rata-rata yaitu menggunakan rataan sementara ya rumusnya x bar sama dengan A ditambah sigma f i di dibagi dengan sigma f ya A itu apa? A itu adalah rataan sementara sedangkan D itu adalah nilai tengah dikurang dengan simpang dikurang dengan rataan sementara ya kita buatkan kembali tabelnya ya untuk kolom ketiga untuk x i nya sudah kita cari tadi jadi tinggal kita masukkan di sini ya sudah sudah ada nah sekarang adalah tinggal kita mencari A nya ataupun menetapkan A nya rataan sementaranya berapa ya rataan sementara itu bisa kita pilih pada rentang yang paling banyak frekuensinya ya coba kita lihat di frekuensi ini yang paling banyak itu adalah di rentang ataupun di interval 31 sampai 35 jadi kita bisa memilih rataan sementaranya itu adalah di interval 31 sampai dengan 36 ya karena frekuensinya paling banyak ya kemudian berarti x i nya rataan sementaranya kita ambil yang 33 ya namun kalian bisa juga memilih yang lain sebenarnya tidak mesti 33 bisa juga memilih pada rentang 36 sampai 40 ya berarti rataan sementaranya adalah 38 jadi boleh nah untuk kali ini kita ambil yang frekuensinya paling banyak saja jadi sehingga a nya kita tetapkan adalah 33 ya nah karena a nya 33 d ya kita mulai dari sini aja dari tengah saja berarti x i dikurang a ya x i nya 33 dikurang a nya juga 33 berarti disini adalah 0 ya kemudian ke atasnya di interval kedua x i nya 28 28 dikurang 33 ya negatif 5 kemudian interval yang pertama x i nya 23 dikurang 33 berarti negatif 10 ya bawahnya juga sama ini positif 5 ini 10 ini bawahnya 5 maaf positif 15 ya maaf ini positif 15 15 kemudian kolom yang terakhir ya kita hapus aja kolom yang terakhir itu kolom fi kali di jadi tinggal kita kalikan ini ini angkanya lebih kecil ya 2 dikali min 10 2 dikali negatif 10 negatif 20 ya kemudian 8 kali negatif 5 40 kemudian ini 0 6 dikali 5 30 3 dikali 10 30 kemudian 2 dikali 15 ya 30 juga ya jadi ini adalah hasil perkalian fi dikali di nah kemudian kita cari sigma nya sigma dari fi di ya sigma dari fd ini kalau negatif 20 ya ditambah negatif 40 jadinya negatif maaf ini 20 ya 20 negatif 20 ditambah negatif 40 negatif 60 nah disini juga ada positif 60 berarti kan ini bisa di eliminasi ya berarti tinggal 30 jadi sigma nya adalah 30 nah kita sudah dapatkan ya semua tabelnya sudah terisi kemudian ini tinggal kita substitusikan saja x bar sama dengan A nya adalah 33 A nya adalah 33 ditambah ya F I D I nya 30 sigma F nya adalah 30 ya jadi 30 per 30 sehingga kita dapatkan 33 ditambah 1 jadi hasilnya adalah 34 jadi ini sama ya seperti metode yang berlama hasilnya ya rata-ratanya adalah 34 nah itu apa namanya hasil penggunaan metode simpangan rata-rata atau metode kedua hasilnya sama kemudian juga ada perbedaan di angka yang digunakan ya kalau dengan metode berlama angkanya besar sehingga perkaliannya perkalian angka besar sehingga mungkin kita membutuhkan ketelitian yang lebih teliti kemudian kalau yang metode kedua ini angkanya sudah mulai mengecil yaitu tidak sampai ratusan lagi jadi lebih mudah untuk melakukan perkalian atau pengoperasian nah kita lanjut ke bagaimana dengan metode yang ketiga itu metode coding nah disini hampir sama dengan metode kedua hanya disini ada penambahan kelas ada c kemudian ada u c itu panjang kelas sedangkan u itu adalah x i kurang a per c atau d per c sedangkan yang lain sama ada ratusan sementara ratusan sementara nah kita gunakan lagi tabel yang pada metode kedua ketika kedua karena kita sudah ada x i sudah ada d juga sudah kita cari tadi tinggal kita isi tinggal kita isi tinggal kita isi untuk kolom u nya u itu adalah d c d nya min 10 atau negatif 10 dibagi dengan panjang kelas panjang kelas nah berapa panjang kelas panjang kelas itu kan secara umum atau konsepnya itu ada yang menyi istilahkan dengan p atau ada yang menyimbulkannya dengan p ada yang c ya panjang kelas itu adalah tepi atas ya tepi atas interval kalau ini tepi atasnya 25 maaf tepi atasnya adalah 25,5 ya dikurang dengan tepi bawah ya dikurang tepi bawah ya kalau yang interval yang pertama ini tepi atasnya 25,5 ya dikurang dengan tepi bawahnya 21,5 ya jadi panjang kelasnya 5 ya nah cara yang lebih mudah untuk mencari panjang kelas itu tinggal dikurangkan saja sebenarnya 26 dikurang 21 ya berarti kan 5 ya ataupun 25 dikurang 21 tambah 1 jadi itu berbagai macam cara yang bisa digunakan untuk menentukan berapa panjang kelas ya jadi secara umum konsepnya itu adalah tepi atas interval dikurang dengan tepi bawah tepi bawah interval ya nah istilah batas bawah sama tepi bawah juga berbeda batas bawah itu 21 tepi bawahnya adalah 20,5 maaf ya 20,5 ini saya koreksi 20,5 ya tepi bawahnya 20,5 maaf kemudian sepanjang kelasnya sudah ada ini tinggal kita masukkan ke sini ya d per c d itu tadi min 10 dibagi dengan 5 berarti min 2 ini angkanya lebih kecil lagi ya kemudian untuk yang interval kedua min 5 dibagi 5 min 1 kemudian ini 0 5 dibagi 5 1 2 kemudian 3 disini ya nah kemudian langkah berikutnya adalah mengalihkan FI UI FI nya 2 U nya adalah min 2 berarti disini min 4 kemudian min 8 kemudian ini 0 disini 6 6 6 berikutnya adalah sigma nya sigma dari FUI ini kalau ini kita eliminasi min 4 ditambah min 8 negatif 12 min 12 dan disini ada juga positif 12 berarti tinggal 6 berarti si sigma nya 6 nah sekarang tinggal kita masukkan ke X bar ke X bar rataan sementaranya 33 ditambah panjang kelasnya 5 dikali ya FI UI adalah 6 sigma frekuensinya jumlah frekuensinya adalah 30 ya nah ini bisa kita cari seperti ini 5 dikali 6 30 30 dibagi 30 sama seperti tadi maka kita dapatkan 33 ditambah 1 sama dengan 34 jadi X bar nya adalah 34 jadi sama seperti metode kedua dan metode yang pertama jadi itu anak-anak sekalian berlatih untuk mencari rataan hitung dengan ketiga metode yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya semoga bermanfaat kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di kelas room ataupun melalui kolom komentar di video ini terima kasih